Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada istana tuyul di pohon ketos yang keramat Pada suatu desa yang bernama Mero, Palar, Terucuk, Kladen, Jawa Tengah Ada sebuah pohon warga menyebutnya dengan pohon ketos Pohon ketos ini memiliki usia yang tak muda lagi Kisaran ratusan tahun Di sekeliling pohon yang keramat ini Dikelilingi oleh tembok yang lumayan tinggi Untuk sampai di tempat tersebut sangat sulit Tak ada jalan lain selain melewati sebuah pintu yang mirip dengan gabura Aura mistik di pohon ini benar-benar kuat Tak heran kalau pohon ketos ini dikeramatkan oleh warga Aura mistik yang kuat ini bisa dibuktikan dengan melewati daerah ini Yang pastinya sangat angker dan beraroma mistik hingga mampu merindingkan bulu kudu Disinilah orang-orang katakan sering terjadi sebuah penampakan dengan wujud anak-anak kecil yang sering kita sebut doyul Umurnya tak tanggung-tanggung Diperkirakan pohon menyeramkan itu berusia 700 tahun lebih Waktu itu adalah masa kejayaan Demak Bintoro Masyarakat percaya bahwa pohon ketos tersebut adalah raga eyang bundu Yang ditinggalkan sukmanya dan menjelma menjadi sebuah pohon Eyang bundu merupakan salah seorang cucu dari Prabu Jayaboyo Karena kekeramatannya pohon ini terkenal ke berbagai desa Dan selalu jadi pusat kunjungan dari berbagai daerah Bagi mereka yang menginginkan berkah dari pohon ini Tidak hanya mereka yang datang dari pulau Jawa Akan tetapi mereka yang mendengar kabar pohon ini juga berdatangan Seperti dari Sulawesi juga Irian Jaya Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka yang datang dari luar negeri Seperti Malaysia juga Spanyol Mereka yang datang memiliki tujuan tertentu Akan bertemu dengan sang juru kunci untuk meminta izin Melakukan doa dan mengais berkah Masih menurut masyarakat Kabarnya bentuk dari pohon ketos ini tak sekalipun berubah Bentuknya meski seperti itu dari ratusan tahun lalu hingga sekarang Tidak ada seorang pun yang berani mengambil apapun disitu Termasuk mengambil daun dan rantingnya Sekalipun orang-orang tidak berani Dipercaya apabila ada orang yang berani mengambil apapun dari sana Maka nasib buruk akan menimpa orang tersebut Pernah ada salah seorang warga yang mengambil ranting dari pohon keramat tersebut Dan dijadikan kayu bakar untuk memasak Akan tetapi kayu tersebut tidak terbakar sedikit pun Kuncen atau juru kunci mengatakan Banyak pohon ketos itu hanya tumbuh satu-satunya di Klaten Akan tetapi konon pohon ketos juga terdapat di Jawa Barat Yang usianya juga ratusan tahun Katanya pohon keramat itu tidak dapat ditanam maupun dicangkok di tempat lain Kabarnya siapapun yang kesana dan berdoa ke pohon akan mencapai keberhasilan seperti apa yang orang tersebut inginkan Akan tetapi bisa saja hal itu hanya kebetulan semata Karena keberhasilan dan keberuntungan datangnya dari Allah Bukan dari sebuah pohon ataupun benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu Dalam ajaran Islam sendiri Kita sebagai muslim tidak boleh mendatangi benda-benda keramat jika Tujuannya untuk meminta-minta sesuatu Karena hal itu merupakan musrik Atau menyegutakan Allah Jangan sekali-kali meminta keberkahan ataupun rezeki kepada suatu apapun selain kepada Allah Karena yang maha pemberi di dunia ini hanyalah Allah Tak ada satu pun selain Allah Terima kasih telah menonton